3 Fales Itu kenapa ketawanya kayak gitu Gimana, gimana, gimana Hai cowok, halo, what's up guys Baiklah, semoga Vian, dan kita hari ini bakalan membuat sebuah konten baru Yaitu SSSS Senin Sheetposting Senang Senang Ya, video ini akan di-upload hari Senin, setiap hari Senin, semoga Karena ya, kita tahulah, jokes itu tidak selalu ada Dan kalau seandainya ada, itu akan menjadi sangat-sangat harta banget gak sih Ya guys, kenapa gue akhirnya bikin ini? Karena gue ngeliat lagi banyak reaction Cuman ya, mungkin ini bisa lebih ke arah cara gue untuk share meme Ataupun Sheetpost yang gue suka ke kalian Dengan harapan kita membuat suatu komunitas Tapi ya guys, kita bakalan mencoba senetral mungkin Jadi gue harap di segmen kali ini Gak ada yang namanya nyerang komunitas tertentu atau apa ya Jadi, keep it that way Kita bakalan tetap keep it this fun Tapi ya guys, kebanyakan yang disini bakalan lebih ke arah lawakan-lawakan Yang gak berakhlak, gak berfaedah Atau ya, sekedar bahan ketawaan aja sih Dan kalau seandainya kalian pengen ikut untuk share meme Kalian bisa cek Instagram gue yang ada di deskripsi Laudavian, Facebook gue Laudavian juga Ataupun ya guys, pokoknya tag aja gue disitu Gue bakalan review setiap minggu Dan akan gue upload hari Senin Kenapa hari Senin sih? Kenapa gak hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan? Karena hari Senin itu dimana hari Gue tau dimana hari-hari kalian stress Habis liburan, kerja Jadi, sebagai penghibur Mali ya kita bikin Sheetpost kayaknya Ini tuh ceritanya kayak Apa sih? Kawinan gitu ya Santuy Santuy cuy Santuy banget Sumpah lewat aja gitu kan Gak salamin dulu dong Gitu 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 Direkam gitu sama dia kan Break the limit sih Gitu komennya Gue gak ngerti sih Orang ini berani banget gitu loh Mungkin emang cuma satu Cuma satu jalan gitu ya kan Gak tau Atau gimana Gue gak tau Cuma satu jalan Satu-satunya gitu Untuk keluar atau masuk Kita liat komen-komennya Kondak model drive-thru Menggunakan prinsip Tuh bos hae lah Yo Gak Gue Gue suka bingung sih sebenernya Kalau sendai orang ya Ada yang bilang ini kan Kalau di daerah gue dibongkar tuh Ngalangin jalan begitu Menurut gue bener Ini ngalangin jalan Cuman Ya kita emang gak bisa pungkiri Kalau sendai ini emang udah jadi Jadi kayak semacam tradisi di Indonesia Gitu kan Jir gak ada ahlak yang punya acar Yang punya acaranya Ya sebenernya gak salah Kalau dibilang gak punya akhlak Ya Antara beneran gak sih Karena kalau sendainya kalian bilang gak punya akhlak Ya dia nutupin jalan Yang kedua Orang ini kayak santuy banget gitu Ngelewatinnya acara orang Meskipun kok Kalau di daerah gue Biasanya kan dia Ada izinnya sendiri Gitu kan Terus jalanannya dialihin kemana gitu Meskipun untuk indir Tetap mengganggu sih Jadi gue saranin buat kalian yang pengen nikahan Ya jangan sih Cuman kondangan Gue gak ngerti lagi Kondangan model drive-thru gitu kan Terus nanti ada Nanti ada kondangan apa lagi Kondangan take away Konsep yang bagus sih Buat kondangan Kondangan take away Kira-kira ada yang kalian bisa pikirin Gak ada yang kondangan take away Komen di bawah Pikirin gimana kondangan take away Bakalan terjadi Apa tau bisa jadi lawakan yang kocak Kita lanjut ke next Next Practice makes perfect Jadi ini orang cerita kayak Section line gitu Section tuh maksudnya kayak Divisi Divisi renang yang lain Sedangkan Temen gue Yo Itu berapa udah kayak berlaku Yo Dude Oh my god Gak Kenapa Kenapa gitu loh Kenapa dia Harus Kenapa di videoin gitu loh Ya kan Ya ceritanya kan Kalo di luar negeri tuh lagi lockdown ya Dia apa sih Buang sampah gitu kan Buang sampah Karena lagi lockdown Dia dikejut sama polisi Sampai dikerubungin gitu dong Gue bingung gitu kan Kalo lockdown Tapi Gue gak nyangka aja sih Kalo di luar negeri tuh separa ini Sampai buang sampah doang Ditangkep polisi Iya Kocak aja gak sih Kalian pernah Kocak aja gak sih Kalian pernah gak sih Kebayang gitu kan Kalian lagi santai-santai Keluar rumah Keluar rumah Mau buang sampah Mau buang sampah Toto polisi lewat gitu kan Bapak ditangkep Karena bapak keluar rumah Mau buang sampah Disaat lagi lockdown Ya Itu Bakalan lucu sih Kalo sampe terjadi Komputer UNBK Hilang dicuri Di bawahnya Sebelum maling komputer Foto dulu Biar berkah Boleh aku bahagia gak Mau dong Bolehin aku selingkuh Bentar Bolehin selingkuh Itu Anggap aja ini video serius Misalnya kalian Misalkan sebagai cowok Atau cewek Diminta gitu Bolehin aku selingkuh Apa yang kalian bakal lakukan Kalo gue sih Ya Ya So no selingkuh Gue cari yang Gue cari yang lain Tapi Lu gue putusin dulu Gue gak ngerti sih Kalo sandai Sampai Harus dibolehin selingkuh Jadi kalian bahagianya Apa sama pasangan yang sekarang Ya gak sih Ya gak sih Oke lah Itu kalo gue pikir-pikir Berarti harus introspeksi juga Kenapa Kenapa sampai cowoknya Mau diselingkuhin sama ceweknya Di saat Kalo sandai cowoknya Gak apa-apa Ya kan That's weird Jadi Ya Introspeksi dia Lihat aku bahagia gak Mau dong Ajakin aku holiday Bentar Bentar Ajakin aku holiday Holy Mati suci Racing is in my blood Ya Resist itu Rasis Kalo Pembalap Itu racer Jadi Bukan Resist Kalo Resist Artinya beda Kok Proud Resist Jadi dia Bangga Dia menjadi Rasis Kalo sandai Kita ingat Di Indonesia Sebenernya Banyak yang Kayak gitu ya Bisa ada postingan Kebetulan ya Habis dari berpergian Sampai rumah Harus ngapain Aksi pencegahan Penurunan covid Dari dalam rumah Buang semua tanda Terima pemberian Atau kertas-kertas Yang dapat dibuang Lepas sepatu Dengan berdiri Jangan duduk Seperti ini Contohnya Kalo gitu Harusnya dibikin berdiri Lepas alas kaki Sebelum masuk ke rumah Ngomong-ngomong Emang ada ya Orang yang pake sendal Di luar Masuk ke dalam rumah Ya Masker adalah Benda sekali pakai Hancurkan masker Dan buang ke tempat sampah Masukin ke dalam plastik Sebelum membuang ke tempat sampah Atau limbah infeksius Terus cuci tangan Dengan sabun Dengan air juga Jangan lupa Pastikan kalian punya tangan Jangan menyentuh apapun Duduk-duk cantik Atau leha-leha Hindari kontak Dengan anak-anak Atau anggota keluarga lainnya Sebelum mandi Dan ganti baju Jadi buat kalian yang Abis keluar dari rumah Jangan peluk-peluk Orang-orang dulu Meskipun kalian sayang banget Jangan Mendingan nih Ngambekin daripada Kena coronavirus kan Lepas pakaian Lalu tempatkan pakaian kotor Di keranjang Cuci pakaian kotor Langsung mandi Tak lupa menggosok gigi Betul Setelah semuanya Barulah kita menyepak keluarga Istriku Kamu masih jomblo Oh my god Receh banget sih Genda mengatakan Bahwa kalian akan menemukan Hatta terbesar Dalam hidup di ujung pelangi Ujung pelanginya Tapi tau sampah Itu sebenernya Kayak semacam Pesan tersembunyi gak sih Kalau harapan kalian tau sampah Ini kayak perang-perangan hape gak sih Samsung Dia turun Oh baterai Siap cepet Xiaomi Agak-agak Pelan Tapi gak juga sih Kayaknya sama aja Cuma kalau Ow Kuping gue cuy Kayak orang beneran gak sih Berantem di jalanan Itu cuma kayak Rebut Ngata-ngata yang satu Orang dengan yang lain Jumlah Gak lu Gak lu Gak lu Gak lu Tapi gak mau saling denger Ujung gue juga gak Kelar-kelar berantem Apas itu Cicak kah? Atau? Bajok Gak itu Bajok Bajok Dia punya badan yang kayak gitu Dia punya badan yang kayak gitu Terus pake tulang Pake kalung Sorry Tulang lain Macem kayak preman-preman gitu Teriakannya udah kayak Cewek Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga Fales Itu kenapa ketawanya kayak gitu Gimana cara ketawanya kayak gitu Tidak sebuah DUDE Kalian kebayang gak sih Close Sunday Horror Indonesia gitu Bukan Sorry Sorry Bukan horror Indonesia Game horror Indonesia Kayak beberapa yang gue mainin kemarin itu Pake Pake sound effect Itu sound effect ketawaku Misalnya bikin ketawaku Tingnanak Dia bikin pake sound effect ini Gue yakin banget Lebih serem guys Dibandingan Dia pake Kim dubbing baru gitu Itu Gue literally approve Kauasan daddy bilang Gue lebih kuntilanak Daripada kuntilanak guys Dan kita pasti ngomong kuntilanak Kayak Sumpah I mean like Dude Ini setan gak ada Daddy Sumpah Itu dijadiin Terasa terus kepalanya Lepas Oh my god Dibikin kuda-kudaan I mean like Dude Kalian pernah gak sih Kebayang kalau Sunday setan Di negeri sendiri tuh Lebih gak punya harga diri Setinggi di luar negeri gitu Kayak di luar negeri tuh Orang game horror Indonesia tuh Kayak masih Menganggap setana serem Disini kayak di setan kita Dilawak-lawakin gak sih Kayak gimana gitu Kayak gak ada harga dirinya Banget gitu Kayak gue sering denger gitu kan Kalau Sunday-nya Orang-orang berbakan Di Indonesia gak dihargai Terus kalau Sunday setan Gak dihargai di Indonesia Jadi setannya pergi ke luar negeri juga gitu Ya that would be interest Jadi setannya tuh setan import gitu Setan ekspor Sorry Setan diekspor Tapi gimana setan diekspor Waduh ya Musim virus Agar anak ini Tidak bermain keluar rumah Bapak ini rela mencukur Anaknya model hakim Rodham Sumpah Woy Itu Kalian kebayang gak sih Kalau Sunday Orang-orang zaman sekarang Kan biasanya dipotongnya tuh Di bagian samping gitu Kan dia dipotongnya Tengah-tengah gitu Oke lah Itu Pala sendiri gak sih Biar jadi botak Sekalian gitu Kayak lebih Gue gak tau sih Menurut kalian lebih Malu-maluin kalian full botak Atau Dicukur kayak gini guys Kalian komen juga Di bawah ya guys Hari ke-8 Karantina Aku telah melatih Teknik cuci tanganku Dan meng-unlock Rasengan Ada lagi nih What 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 Gue gak tau Kenapa itu keren Itu keren coy Gue yakin Gue gak jadi Satu-satunya orang Yang pengen bisa Kayak gini guys Gue gak tau buat apa Gue Gue tau ini gak ada Fahedahnya Tapi gue pengen aja Bisa gitu guys Misalnya Corona ini udah berhenti Kita udah bebas dari Quarantin dan segala macemnya Terus kita ke mall Kita lagi cuci tangan Di sebelah ada orang Gitu gue ngeliatin kayak gini Boom Keluar bubble Gue pengen liat banget Ekspresi orang yang sumpah Itu bakal jadi video prank Yang menarik sih ya guys Kalau menurut gue ya Oke Keren-keren Meskipun gak ada fahedahnya Ada yang keren itu Enggak harus berfahedah guys Ini si mamanya bersih-bersih Terus dia kayak Batuk-batuk-batuk Disemprot Yo Langsung disemprot dong Pake Desinfectant Mamanya mati dong Sumpah Kayak si bapanya kaget banget Makanya kasihan Atau disemprot kayak gitu Udah kayak Seolah-olah tuh Dia buk Seolah-olah tuh Emaknya yang jadi penyakitnya Gitu Bukan virusnya penyakit Tapi mamanya yang virus Siapa sih Orang gue gak tau Dia jangan pada mumpul Astaga itu Tung sama di ibu Uang Jangan pada ngumpul lagi bahaya Pada bubar Pada bubar Pada bubar Dia pada ngumpul gitu Buset dari tendang Iya lo hampir jatuh Hahaha Jangan pada ngumpul Jangan pada ngumpul Udah jem-jem dirumah Ya tau Diam-diam dirumah ya guys Pada diam-diam Begok banget pada lu Ngamuk dong Ngamuk dong dia Ya guys Jadi sekian dulu untuk postingan sheetpost kita Untuk sheetposten ini Mungkin video ini gak akan lama-lama banget Karena gue juga belum banyak konten Kalau sendirian pengen konten kalian masuk ke video ini Jadi jangan lupa untuk Submit Posting sheetpost kalian ke IG gue Di Atlaudavian Atau kalian bisa cek juga di Facebook Di Atlaudavian Fanpage Laudavian Kalian tinggal tag gue disitu Mungkin gue gak akan langsung bales DM kalian juga Tapi gue bakal liatin selanjutnya So ya guys Jangan lupa buat komentar di bawah Like and share Kalau sendirian suka video ini Jadi gue Ending dulu videonya See you in the next video Yaitu Kalau sendirian untuk sheetposting ini Kita bakal ketemu lagi Minggu depan Di hari Senin Thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax